Pemerintah terus optimistis perekonomian Indonesia bisa segera bangkit. Bahkan terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 bisa tumbuh hingga 8,3%. Ramalan sang bendahara negara itu diketahui naik signifikan. Jika dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 minus 0,74% secara tahunan. Menurut Sri Mulyani, perekonomian tanah air di kuartal 2 tumbuh melesat didorong oleh berbagai faktor penopang yang mulai pulih dibandingkan dengan tahun dan kuartal sebelumnya. Terutama konsumsi rumah tangga yang sejak April hingga Mei dilihat semakin meningkat. Sementara itu untuk keseluruhan tahun ini, Sri Mulyani meramal ekonomi Indonesia tumbuh 4,5 hingga 5,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga April 2021 terkumpul Rp374,9 triliun atau baru 30,9% dari target APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pertumbuhan penerimaan pajak masih negatif 0,46%. Namun sudah terlihat adanya perbaikan. Sang Bendahara Negara menjelaskan, semua jenis pajak juga telah menunjukkan adanya pemulihan meskipun tidak semua sektor pulih. BP Jam Sostek dan Indonesia Investment Authority melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama investasi. Dalam kerjasama ini, BP Jam Sostek akan memanfaatkan fungsi INA dalam menyalurkan investasi yang bersifat langsung. Sementara INA sebagai lembaga pengelola investasi akan mencarikan proyek-proyek strategis yang bisa menjadi saluran investasi bagi BP Jam Sostek. Kerjasama investasi dengan skema penyertaan langsung dan ko-invest ini berlangsung hingga 2 tahun. Jika mengacu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015, BP Jam Sostek diperbolehkan untuk investasi dalam penyertaan langsung sebesar 5% dari total dana kelolaan. Direktur Investasi BP Jam Sostek, Edwin Michael Ritwan mengatakan, Jika mengacu pada aturan tersebut, maka total dana yang bisa diinvestasikan dalam penyertaan langsung bisa mencapai 25 triliun rupiah. Harga batubara kian menanjak. Tak tanggung-tanggung harga batubara ngegas 6,5% dan tembus rekor tertinggi untuk tahun ini. Setelah berhasil melampaui 100 dolar AS per ton, harga kontrak future batubara thermal ice newcastle belum mau turun dan menyentuh 107,8 dolar AS per ton. Sentimen bom komoditas ikut menjadi pendorong melesatnya harga bahan mentah yang banyak digunakan sebagai input perekonomian, mulai dari minyak mentah, batubara hingga logam dasar. Di sisi lain, pelaku pasar juga memanfaatkan momentum ketatnya pasokan batubara Cina. Bank Sentral Korea Selatan serius segera menggarap mata uang digital. BOK menyataikan akan memilih pemasuk teknologi untuk membangun platform percontohan. Menurut Bank of Korea, platform tersebut akan berisi simulasi bank komersial dan korei retail. Uji coba akan mencakup pembayaran melalui telepon seluler, transfer dana, dan penyetoran. Jika pencairan mitra berjalan lancar, program percontohan akan berlangsung dari Agustus hingga Desember tahun ini, yang dapat diperluas ke tahap kedua pada tahun depan. Upaya BOK datang ketika penyebaran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya diproyeksi dapat mengubah cara sektor keuangan beroperasi. Survei dari Bank for International Settlement menyebut berbagai bank sentral yang mewakili 1.5 populasi dunia kemungkinan akan segera menerbitkan mata uang digital mereka sendiri dalam 3 tahun ke depan. Survei dari Bank for International Settlement menyebut berbagai bank sentral yang mewakili 1.5 populasi dunia kemungkinan akan segera menerbitkan mata uang digital mereka sendiri dalam 3 tahun ke depan.